kemudian dari sumber yang bisa dipercaya Imaduddin juga pernah bilang wa nassun, sorihun, qotiun, uh labelnya keren sekali itu nas, soreh, qote, qote itu tidak bisa ditakwil minan nasabah al-fakhrar rozi, fi awalil qarni sabeq bianna ahmad la yakunulahu akibun illa min salah tatibani fama zukiro ba'dahu, kalau ada catatan setelah itu da'iyun la yafkut atau layuqbat maka catatan setelahnya ditolak sebenarnya hanya gara-gara ini Gus mohon maaf, ini tulisan siapa sebenarnya? ini dari bahasa Arab ini tulisan siapa? ibarohi dari Imaduddin? iya imaduddin, tulisannya dalam bahasa Arab imaduddin kan mbak nulis bahasa Arab, dia bicara bahasa Arab juga orang banteng orang banteng walhasil akar masalah dari penolakan dia adalah dari sahaja Oral Mubarakah dan menggunakan teori jumlah ismiah maka dari itu disini saya akan membahas empat hal tapi pembahasan utama saya cuma di dua satu sahaja Oral Mubarakah dua jumlah ismiah dan nanti ada tambahan sedikit sebentar saja kita akan bahas dari magdul dan kaitan sikap dan nasab jadi sahaja Oral Mubarakah kita preferensi utama pembatalan nasab jadi kalau ini kita perlu runtuh maka makolahnya Gus Wafi muncul lagi selamat datang di kebenaran karena hanya ini sebenarnya gue minta si dia jantungnya nah kita buka pertama kejanggalan penisbatan nasab eh penisbatan kepada Fahruddin Ar-Razi topik yang mau kita bahas kebenaran penisbatan kitab sajarah Oral Mubarakah kepada Imam Fahruddin Ar-Razi dipertanyakan kenapa dipertanyakan? karena banyak pakar yang mempertanyakan mohon maaf meskipun Pak G. Ima Juddin sudah pernah ngarang kita balok pernah ngarang kita kusul dia bukan pakar manuskrip dia bukan pakar catatan ini sudah ada tiga orang satu dokter Muhammad dokter Muhammad Abu Bakar Ba'azib anak sahabat Ibrahim bin Mansur beliau menyatakan bahwa sajarah Al-Mubarakah penisbatannya terhadap Ar-Razi itu diragukan bahkan ada dokter Muhammad Soleh Zarkan mengkategorikan kitab ini sebagai bagian dari Al-Qutub Al-Maskuqfiha ini kitab yang dilakukan sudah ada tiga pakar yang menyatakan bahwa kitab ini dilakukan kembali pada klaim kot Yudhilalahnya sebenarnya ini sudah selesai ini sudah tidak kot Yudhilalah karena pakar sudah bilang masku dari mana sumber yang masku menjadi dasar kot Yudhilalah itu kan jauh sekali iya hujahnya apa natijahnya apa hujahnya Amaskuq natijahnya kot Yudhilalah itu jauh sekali